Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Kita masuk dalam pembahasan berikutnya Ajeza'ul kalami Bagian-bagian yang menyusun kalam Berkata al-musannif Penyusun matan al-adhrumiyah Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud al-Sinhaji Wa aqsamuhu thalathatun Dan bagian-bagian dari kalam Artinya bagian-bagian yang menyusun kalam Itu thalathatun ada tiga Nah bagian-bagian yang menyusun kalam Ini disebut dengan kalimah Atau kata Jadi disini beliau menyebutkan Bagian-bagian yang kalam itu tersusun darinya Yang mana hal-hal yang menyusun kalam itu adalah kalimah Yaitu kata-kata Yang pertama adalah ismun Isim wa fi'lun Fi'il wa harpun ja'ali maknan Dan huruf yang datang dengan satu makna Yaitu huruf yang memiliki makna Jadi bagian-bagian yang menyusun kalam Itu merupakan kalimah Kalimah Kata Dan kata dalam bahasa Arab Itu terdiri dari tiga macam Isim fi'il dan huruf yang memiliki makna Aku lu Berkata Syarih Pan syarah Matan ala jurumi ya Aku berkata Aqsa mul kalami Aqsa mul kalam Ay Yaitu ajza'uhu Jadi aqsa mul kalam Itu maksudnya adalah ajza'uhu Bagian-bagiannya Yaitu bagian-bagian yang menyusun kalam Jadi aqsa mul kalami Ay ajza'uhu Bagian-bagian kalam Allati yata'allafu minha Allati yang yata'allafu Itu wazan yatafa'alu Tafa'ala yatafa'alu Allati yang yata'allafu tersusun Fa'il dari yata'allafu Dhamir Mustathir Takdirnya huwa kembali ke kalam Yang mana kalam itu tersusun darinya Jadi bagian-bagian yang kalam itu tersusun darinya Aum min ba'diha Atau dari sebagiannya Itu thalathatun Ada tiga La ro bi'alaha Tidak ada yang keempat baginya Bittifakin nahwiyina Dengan kesepakatan ahlinahu Jadi bagian-bagian yang menyusun kalam Atau yang disebut dengan kalimah kata Itu ada tiga Dengan kesepakatan ahlinahu Al-awwalu Yang pertama Al-ismu Isim Al-thani Yang kedua Al-fi'lu Fi'il Al-thalithu Yang ketiga Yang ketiga adalah huruf yang dia memiliki makna Ini penting diperhatikan huruf yang memiliki makna Karena nanti ada huruf yang dia tidak memiliki makna Maka dia tidak tergolong sebagai kalimah Kemudian kata beliau hafizullah Famithalu ta'allufihi minha Kulliha Famithalu Maka misal atau contoh Ta'allufihi Tersusunnya kalam Minha Dari Bagian-bagian yang menyusunnya tadi Yang itu ada tiga Kulliha Seluruhnya Jadi tersusun Dari Keseluruhannya Baik itu Isim Fi'il Huruf Wahua Al-Aktharu Dan Dia adalah yang paling banyak Kau luka Nah contohnya adalah Kau luka Ucapanmu Lam yusafir khalidun Lam yusafir khalidun Nah Disini Lam yusafir khalidun Khalid Ya Tidak safar Khalid tidak Safar Lam disitu Nafi Lam Penjazem Yusafir Fi'il mudare Khalidun Isim Nah jadi beliau sebutkan contoh disini Kalam Lam yusafir khalidun Ini merupakan kalam Ini merupakan kalam Dan dia tersusun dari seluruhnya Dari Isim Fi'il dan Huruf Kita lihat dulu Keterangan berikutnya Falam Harfun Maka lam disitu adalah huruf Wa yusafir Wa yusafir Fi'ilun Adalah fi'il Wa khalidun Ismun Dan khalid Adalah Isim Jadi ini contoh kalam Yang tersusun dari Keseluruhan bagian-bagian Yang menyusun kalam Baik itu isim Fi'il Dan huruf Baik Kita perhatikan dulu Iqropnya Iqrop contoh Lam yusafir khalidun Baik lihat di catatan kaki Di bawah Alik Rabu Lam Itu adalah Harfu nafin Wa jazmin Wa qalbin Lam itu adalah huruf Nafi Karena maknanya nafi Dia menafikan Atau meniadakan Wa jazmin Huruf jazm Karena dia menjazmkan Fi'il mudarek Kemudian Wa qalbin Dan disebut huruf Qalab Maksudnya huruf Qalab itu apa? Fi'il mudarek Yang sudah dimasuki Oleh Huruf nafi Lam Itu Menjadi Menunjukkan Makna madhi Nah ini penting Jadi ketika Fi'il mudarek Dimasuki oleh Lam Penjazm Karena Lam Penjazm merupakan Huruf qalab Fi'il mudarek Tersebut Yang asalnya Menunjukkan Waktu Hal Sekarang Dia berubah Menjadi Waktu madhi Paham Paham ya Baik Lam Yusafir Khalidun Makanya Apa namanya Kalau Dalam bahasa kita juga Lam itu Sering diterjemahkan dengan Apa? Belum Ya Baik Kemudian Kita lihat Yusafir Yusafir Fi'il mudarek Majzumun Nah Yusafir disitu adalah Fi'il mudarek Fi'il mudarek Majzumun Yang dijazm Bilam Dengan Lam Wa alamatu Jazmihi As-sukunu Tanda jazmnya adalah Sukun Az-zahiru Yang zahir Yang jelas Yang nampak Ala akhir Di akhirnya Wa khalidun Dan khalid Fa'ilun Marfu'un Bil fi'li Khalid adalah Fa'il Marfu'un Yang dirafa' Bil fi'il Dengan fi'il Wa alamatu Raf'ihi Ad-dammatu Az-zahiratu Ala akhirihi Dan tanda Raf'anya Adalah Dammah Zahirah Di akhirnya Nah ini Silahkan dilatih Ketika ada Irop-Irop Seperti ini Dilatih Dipahami Baik Maka Ketika Kita baca Lam Yusafir Khalidun Kita Irop Lam Harfu Naf'in Wajazmin Wa qalbin Yusafir Fi'ilun Mudari'un Majazumun Bilam Wa alamatu Jazmihi Az-sukun Az-zahir Ala akhirihi Wa khalid Fa'ilun Marfu'un Bil fi'il Wa alamatu Raf'ihi Ad-dammatu Az-zahiratu Ala akhirihi Baik Kembali Kepada Penjelasan Di atas Wa mithalu Ta'allufihi Min ba'diha Dan contoh Tersusunnya Kalam Itu dari Sebagiannya Itu sebagian Dari bagian-bagian Yang menyusun Kalam Adalah Kau luka Ucapanmu Hadera Zaidun Hadera Zaidun Ini Hanya sebagian Tidak seluruhnya Telah hadir Zaid Wa sidku Najatun Wa sidku Najatun As-sidku Kejujuran itu Adalah Najatun Keselamatan Falawalu Maka contoh Yang pertama Mu'allafun Tersusun Min Fi'lin Wasmin Dari fi'il Dan isim Hadera fi'il Zaidun Isim Wa thani Dan contoh Yang kedua Mu'allafun Minas Mayni Ya Mu'allafun Minas Mayni Tersusun Dari dua Isim As-sidku Isim Najatun Isim Baik Wa kuddimah al-ismu Alal fi'li Wal harfi Dan didahulukan Isim Atas fi'il Dan huruf Kan disebutkan Terlebih dahulu Bagian-bagian Yang menyusun Kalam Atau Macam-macam Kalimah Yang disebutkan Dahulu adalah Isim Didahulukan Isim Atas fi'il Dan huruf Kenapa? Lisharofihi Alayhimah Lisharofihi Karena Kemuliaan Isim Alayhimah Ya Kemuliaan Isim Ya dibandingkan Apa? Keduanya Dibandingkan Apa? Fi'il Dan huruf Baik Kembali kepada Contoh Hadara Zaidun Dan Asliq Najatun Ini Irapnya sama Dengan yang sebelumnya Maka Silahkan Dilatih Misalnya Apa? Hadara Zaidun Hadara Fi'ilun Madin Mabniun Alal Fathih Lam Halal Lahu Min Al-Irap Zaidun Fa'ilun Marfu'un Wa alamatu Rab'ihi Adhammatu Az-Zahiratu Ala Akhirihi Secara ringkas Demikian Ya Nah Kemudian Kita lihat Irap As-Sidku Najatun Itu ada di Catatan kaki Di bawah Kita sebutkan Kedudukannya Sebagai apa? Mubtada Dan Mubtada itu Marfu'un Dirafa' Bilibtida'i Dia marfu Dengan Ibtida' Wa alamatu Rab'ihi Adhammatu Az-Zahiratu Ala Akhirihi Tanda Raf'anya Dhamma Zahira Di Akhirnya Wa Najatun Habarun Marfu'un Bilmubtada'i Nah Najatun Disitu adalah Habar yang Marfu' Dengan Mubtada' Wa alamatu Rab'ihi Adhammatu Az-Zahiratu Ala Akhirihi Nah ini juga Silahkan Dilatih Baik Kemudian Kita masuk Kepada Pembahasan Masing-masing Dari Macam-macam Kata Yang Menyusun Kalam Kola Asyarih Berkata Fensyarah Wal-ismu Luwatan Isim Secara Bahasa Adalah Madalla Ala Musamman Yaitu Apa Yang Menunjukkan Ala Musamman Atas Yang Dinamai Itu isim Secara Bahasa Yaitu Apa-apa Yang Menunjukkan Atas Yang Diberi Nama Wastilahan Dan Secara Istilah Isim Adalah Kalimatun Dalat Ala Makanan Fi Nafsiha Kalimatun Adalah Kata Dalat Yang Menunjukkan Ala Makanan Suatu Makanan Fi Nafsiha Pada Kata Itu Sendiri Ya Pada Kata Itu Sendiri Dia Menunjukkan Makanan Walam Takterin Dan Dia Tidak Bergandengan Bizamanin Dengan Waktu Ini Dipahami Definisinya Baik Secara Bahasa Maupun Secara Istilah Kalau Secara Bahasa Maha Dalla Ala Musamman Itu Apa Yang Menunjukkan Yang Diberi Nama Jadi Menunjukkan Kepada Yang Diberi Nama Adapun Secara Istilah Kalimatun Dalat Ala Makanan Fi Nafsiha Walam Takterin Bizamanin Kalimat Yang Menunjukkan Makna Pada Kata Itu Sendiri Dan Dia Tidak Berkaitan Atau Bergandingan Dengan Waktu Itu Isim Tidak Bergandingan Dengan Waktu Wa Makna Kau Lihim Dan Makna Ucapan Mereka Mereka Yaitu Ahlinahu Bahwa Sanyawa Isim Itu Adalah Kata Dalat Ala Maknan Fi Nafsiha Yang Yang Menunjukkan Makna Pada Kata Itu Sendiri Maknanya Adalah Annal Makna Bahwasanya Makna Yubhamu Minha Yang Dipahami Bahwasanya Makna Tersebut Apa Yubhamu Minha Dipahami Dari Kata Itu Min Goiri Hajatin Tanpa Butuh Min Goiri Hajatin Ila Tanpa Butuh Untuk Indimami Kalimatin Uhro Menggabungkan Kata Yang Lain Ilaiha Kepadanya Jadi Isim Itu kan Menunjukkan Makna Pada Dirinya Sendiri Pada Kata Itu Sendiri Artinya Apa Makna Itu Dipahami Dari Kata Itu Sendiri Tanpa Butuh Untuk Menggabungkan Kata Yang Lain Kepadanya Nahu Contoh Zaidun Syuja'un Zaid Itu Syuja'un Zaid Itu Adalah Pemberani Fa Inna Kulan Min Zaidun Was Syuja'un Maka Sesungguhnya Masing Masing Min Dari Kata Zaidun Di situ Kenapa Tidak Zaidun Itu Harokat Hikayah Dia Menghikayatkan Harokat Apa Namanya Pada Contoh Ya Was Syuja'un Jadi Masing Masing Dari Kata Zaidun Was Syuja'un Dalam Contoh Tersebut Adalah Kalimatun Kata Dalat Yang Menunjukkan Ala Makanan Fi Nafsiha'un Menunjukkan Atas Makna Ya Pada Kata Itu Sendiri Fazeidun Maka Zaid Dalla Ala Zatin Muayyanatin Menunjukkan Suatu Zat Muayyanatin Musammatin Zat Tertentu Musammatin Yang Dinamai Bi Hadal Lafzi Dengan Lafaz Ini Jadi Jelas Zaidun Ya Dari Kata Itu Sendiri Sudah Menunjukkan Makna Tanpa Butuh Dia Digabungkan Dengan Kata Yang Lain Yang Mana Kata Zaid Menunjukkan Zat Tertentu Yang Dinamai Dengan Lafaz Zaid Jadi Tidak Perlu Dia Digabungkan Dengan Kata Yang Yang Lain Was Uja'un Dan Kata Suja'un Yang Artinya Pemberani Itu Dalla Ala Zatin Menunjukkan Suatu Zat Mausufatin Yang Disifati Bihadal Wasfi Dengan Sifat Ini Ya Wahua Asyaja'atu Dan Sifat Tersebut Adalah Asyaja'ah Keberanian Jadi Suja'ah Dia Menunjukkan Zat Yang Tersifati Dengan Sifat Asyaja'ah Sifat Keberanian Wa Kullun Min Huma Dan Masing-masing Dari Keduanya Lam Yak Terin Bizamanin Tidak Bergandingan Dengan Waktu Jadi Zaidun Isim Maknanya Apa? Apa namanya? Menunjukkan Zat Atau Orang Yang Dinamai Dengan Lafaz Tersebut Dengan Zaid Dan Dia Tidak Berkaitan Dengan Waktu Tidak Menunjukkan Waktu Lampau Zid Dahulu Zid Sekarang Atau Zid Yang Akan Datang Tidak Begitu Juga Suja Tidak Terkait Dengan Waktu Baik Kemudian Berkata Asyarih Habizullah Fahor Wajabi Kaulina Maka Keluar Dengan Ucapan Kami Dallat Ala Makan Finaf Siha Bawasanya Isim Itu adalah Kata Yang Menunjukkan Makna Pada Kata Itu Sendiri Nah Keluar Dengan Definisi Tersebut Adalah Alharfu Huruf Kenapa Keluar Dari Definisi Tersebut Huruf Fa Innahu Karena Sesungguhnya Huruf Itu Adalah Kalimatun Dallat Ala Makanan Figuiriha Kata Kata Menunjukkan Makna Figuiriha Pada Selainnya Nah Perhatikan Kenapa Kemudian Huruf Keluar Dari Definisi Kalimatun Dalat Ala Makanan Finafsiha Karena Huruf itu Adalah Kalimatun Dalat Ala Makanan Figuiriha Bukan Finafsiha Dia Menunjukkan Atau Kata Yang Menunjukkan Makna Pada Selainnya Insya Allah Nanti akan Lebih Jelas Pada Pembahasan Huruf Yaitu Pembahasan Tersendiri Kemudian Wahor Jabi Kaulina Dan Keluar Dengan Ucapan Kami Yaitu Terkait Dengan Definisi Isim Walam Takterin Bizamanin Dan Dia Tidak Bergandengan Dengan Waktu Nah Keluar Dari Definisi Ini Al Fi'il Kenapa Fa'innahu Karena Sesungguhnya Dia Yaitu Fi'il Kalimatun Dallat Ala Maknan Fi Nafsiha Adalah Kata Yang Menunjukkan Makna Pada Kata Itu Sendiri Nah Sampai Disini Definisi Fi'il Sama Dengan Isim Akan Tetapi Dia Berbeda Dengan Isim Pada Kelanjutan Definisinya Waktaronat Bizamanin Dan Dia Itu Bergandengan Dengan Waktu Kalau Fi'il Dia Bergandengan Dengan Waktu Kalau Isim Tidak Bergandengan Dengan Waktu Baik Selesai Pembahasan Tentang Isim Mudah-mudahan Yang sedikit Ini bisa Dipahami Insya Allah Kita lanjutkan Pada Kesempatan Berikutnya Pembahasan Tentang Fi'il Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh